Halo murid-murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini ibu akan melanjutkan materi tentang When I was a child ketika saya kecil dan ini merupakan materi chapter 10 pada buku bahasa inggris When English Rings a Bell untuk siswa kelas 8 SMP. Kali ini kita fokus ke halaman 145-146. So, without any further ado, let's get started! Alright murid ibu, silakan buka buku halaman 145 Collecting Information Mengumpulkan Informasi Here we go, ibu bacakan We will work in groups We will identify the speaker's statements about themselves in the past and at the present Kita akan bekerja di dalam kelompok Kita akan mengidentifikasi pernyataan penutur tentang diri mereka di dalam past 10 Ini artinya kalimat past 10 dan at present artinya dalam kalimat present Nah sekarang ibu jelaskan dulu apa itu kalimat past 10 Nah past 10 itu berarti kejadian atau peristiwa yang lampau Nah sebagai simpelnya kalau seandainya tadi pagi kamu sudah serapan pagi serapan pagi kejadian yang tadi pagi itu dianggap sudah lampau atau tadi malam, kemarin malam, dua hari yang lalu yang terpenting adalah past 10 itu merupakan kejadian terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau tersebut Nah bagaimana dengan simpel present atau at present at present ini merupakan kita membicarakan hal-hal yang umum Nah hal-hal yang umum ini salah satunya itu kejadian yang berulang-ulang terjadi suatu kebenaran umum itulah disebut dengan kalimat present Alright kita lanjut Here are what we will do First we will study the examples carefully Second we will copy the example to our notebook Then we will discuss in groups the statements about themselves in the past and handwrite them in the second column and the statements about themselves in the present and handwrite them in the third column Aduh panjang banget ya gak ada jeda-jedanya Oke ibu terjemahkan Berikut apa yang akan kita lakukan Pertama Kita akan belajar contoh dengan hati-hati Kedua Kita akan menyalin contoh ke dalam buku catatan kita Kemudian kita akan diskusikan di dalam kelompok pernyataan-pernyataan tentang diri mereka dalam kalimat present dan menulis tangan menulis tangannya di dalam kolom kedua dan statement-statement tentang present dan menulisnya juga di kolom ketiga Aduh ribet banget nih Nanti dicontoh nampak ya Oke We will use a dictionary We will spell the words and use the punctuation marks correctly When we are writing We will say the sentences loudly clearly and correctly If we have any problems We will go to our teachable help Kita akan menggunakan kamus Kita akan mengeja kata-kata dan menggunakan tanda baca dengan tepat Ketika kita menulis Kita akan menyebutkan kalimat yang lantang dengan jelas dan dengan tepat Jika kita memuliki masalah Kita bisa bertanya kepada guru untuk minta bantuan Nah Ayo kita masuk ke halaman 146 Ini dia Masih sama ya Collecting information Mengumpulkan informasi Nah murid ibu Nomor satu ini sebagai contoh Dimana informasi yang kita kumpulkan Ini student Studentnya bernama Dayu Kemudian aktivitasnya di pas Atau kejadian masa lalu atau masa lampaunya Ini dia Dan ini yang presentnya Oke Nah untuk mendapatkan ini Dari mana murid ibu Kita kembali lagi ke bacaan yang sudah kita pelajari di video sebelumnya Baik ibu tunjukkan Misalnya Oke Untuk Dayu Ini dia Ibu do Oke Ibu geser sini Biar nampak ya murid ibu ya Dan ini ibu besar kan Bisa kah Sebentar ibu besar kan Nah begini ya murid ibu Biar nampak perbedaannya Sekarang perhatikan Dayu Ini Dayu Dayu bercerita tentang dirinya She was a baby Disini Dayu bilang I was a baby I disini Karena dia yang bercerita Ketika kita yang menceritakan Si Dayu ini perempuan Maka diganti dengan she She disini She was a baby Salah disini She was a baby Kemudian She was 3.4 kg Nah ini dia She I diganti she ya She was 3.4 kg Jadi 3,4 kg Nah jadi ini berasalnya dari sini loh murid ibu Ini dia Kemudian ini juga Yang pasten-pastennya And 5 cm long 52 ya sorry And then Kemudian dia botak I was both And then I had no here Nah intinya gimana ya murid ibu Kalau untuk Ini was 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 Itu merupakan kalimat pas Jadi aturannya Subjek Ditambah was Ditambah were Kemudian ini adalah Adjektif Atau kata sifat Kata keterangan Atau kata benda Nah penggunaan was dan were Ini tergantung kepada Subjek murid ibu Kalau subjeknya She He Dan it Itu kita gunakan was Atau nama orang satu ya Tapi kalau subjeknya Subjeknya I You We They Oh sorry sorry I tidak ya You We They Maka kita pakai were Sedangkan I Itu menggunakan was Begitu murid ibu Oke Nah yang nounnya gimana Oke Ini kita pindahkan ke sini Sini ibu cari dulu Ibu hapus dulu Now Let's see now Disini Kita cari yang presentnya Disini Kita cari Now I'm 50 kg 150 cm And now I have long hair Nah disini dituliskan Apa yang disampaikan tadi Begitu Nah Ya Gampang ya Dari mana datangnya ini Nah Kemudian yang Siti dan Rani Ini Siti dan Rani Berasal dari Mana Murid ibu Yang disini They were Not close friends Nah Ini dia Karena kita ada Dua orang Ibu tarik sini Dua orang Maka Ini dia They We Diganti dengan They Karena kita menceritakan Dua orang tadi They were not close friends Asalnya dari Sini ya Murid ibu Ya Biar nampak Ibu tarik sini Oke Oh goyang-goyang Nah Tuh Begini They were close friends Nah Gitu Ya Sekarang Nanti mulai ibu cek aja Karena ini udah contoh ya Nah Sekarang kita masuk ke Benny Benny Dan Edo Endayu Oke Kita ambil Di halaman berapa Itu yang Benny Inikah dia Yes Oke Kita besarkan Murid ibu Nah Kita cari yang Benny Mana yang Benny Disini I collected them When I was in the elementary school Nah Ini yang Yang ngomong si Benny ya Ini namanya Benny Jadi murid ibu tinggal salin sini Apa kata Benny tadi I Diganti dengan He Kenapa Karena Benny laki-laki Murid ibu Jadi bilang He was Oh sorry He collected them When he was in elementary school Nah salinkan disini Oke Bagaimana dengan yang sekarang Kita cari yang sekarangnya Ini tarik kesini Nah murid ibu Now Katanya nih I don't collect Toys cars now I am going to give Them the ucok My younger Cousin Jadi i'm going Ini akan ya Jadi yang disalinkan ini Nah tuh Jadi Dibuat He Does Not Collect Toys car Anymore Now diganti dengan Anymore Oke Ibu salinkan Kenapa kita pakai He Does Not Collect Nah Sedangkan yang tadi itu I Do not Collect Karena Jika subjeknya He Maka Kata bantunya Does Jadi kapan saja dipakai Das itu Jika subjeknya He She It Atau nama orang saja Satu Andi Maka kita pakai Das Sedangkan Do Itu untuk I You They We Maka pakai kata Bantu do Begitu Alright Sekarang kita masuk Ke Edo Dan Dayu Ya Edo Dan Dayu Mana Edo Dan Dayu Baik Ini Ibu hapus Dulu Oke Nah Ini Cerita Tentang Ini Edo Dan Ini Dayu Baik Murid Ibu Sekarang Kita cari Apa yang Dilakukan Di Pas Tarik Sini Ibu Garis Yang Mana It Was My Favorite They They Are Playing Marbles Itu Sekarang Yang Pasten Itu Ibu Tanda Ini I Play Marbles Everyday Kemudian I Did Not Do With Every Sorry Very Well And Yang Cari Yang Pasten Pasten Ya Murid Ibu Oh Ini Sudah Tidak Edo Lagi And Ah Ini It Was My Favorite Game In Primary School Nah Favorite Game Dari Siapa Ini Edo Berarti Nanti Bilangnya Kalau Lihat Ya Ini My Favorite Yang Ngomong Edo Jadi Bilangnya Edo Edo Edo's Favorite Game Is Playing Marble Kemudian Mana Lagi Ini I I always Ops Salah Ini Aja Ya Always Lose The Game Nah Kenapa Ibu Tanda Itu Karena Ini Pasten Ini Pasten Ini Pasten Dan Ini Pasten Beranda Pasten Kalau Pasten Berarti Taroknya Disini In The Past Tapi Kita Ganti Subjeknya Kalau Nggak Mungkin Kita Bilang It Was My Favorite Nah Yang Bilang Edo Berarti Playing Game Playing Game Ops Sorry Salah Kulis Oh Ini Dia Playing Tulisan Ibu Kok Jelek Banget Ya Aduh Ibu Bacakan Aja Deh Playing Game Atau Playing Marble Sorry Ya Game Marble Playing Marbles Was Edo's Favorite Game Edo's Favorite Game Cara Buatnya Gini Edo's Favorite Great Game Nah Play Kemudian I play Jadi Edo Play Marble Every Yang Ngomong Siapa Edo Atau Dayu Oh Yang Ini Edo Berarti Edo Play Marbles Everyday Nah Kemudian Yang Dayu Dayu Did Not Do It Very Well Artinya Did Not Do It Ini Mengacu Ke Playing Marble Maka Tuliskan Untuk Sini Dayu Did Not Do Playing Game Very Well Kemudian Tulis Lagi Dayu Always Lost The Game Kalau Mau Ganti She Boleh Juga She Always Lost The Game Nah Salinkan Kesini Ya Murid Ibu Untuk Yang Present Ya Murid Ibu Cari Yang Tuliskan Disini Ibu Tarik Dulu Gambarnya Nah Untuk Yang Simple Present Cari Yang Ada Present Present Sebagai Contoh Mana Ini But I Ini dia Murid Ibu I Have So Many Things To Do At Home And At School Berarti Bisa Bilang Edo Has Have Diganti Dengan Has Has So Many Things To Do At Home And At School Nah Itu Yang Disalin Disini Nanti Oke Jadi Caranya Itu Cari Yang Kata Kerjanya Yang Simple Present Good You get the point Nah Edo Dan Dayu Selesai Ada Lagikah Yang Ditanyakan Selain Edo Dan Dayu Oh Tidak Tapi Kalau Seandainya Selain Edo Dan Dayu Nah Ini Ibu Lihat Yang Ini Oke Kita Besarkan Ya Murid Ibu Set Oke Mana Ini He Ini Ini Ibu Guru Nah Namanya Gatau Siapa Perempuan Ya She Aja Sorry Sorry He Oh Ini Yang Dibicarakan Edo Tidak Tidak Jadi Kalau Yang Dibicarakan Edo Yap Karena Dia Dicari Simple Pasten Yang Pasten Ini He Cove The Flu Yesterday Gambarnya Kecik Kali Ini Garisnya Ibu Besarkan He Cove The Flu Yesterday Couch He Walk Home When It Was Raining Hard Nah He Ini Diganti Dengan Untuk Nama Edo Boleh Salin Edo Cove Edo Edo Nah Ini Untuk Yang Pasten Kalau Yang Present Yang Mana Nah Ini Present He Is Sick Ini Present Berarti Ganti Edo Is Sick Letakkan Di Tempat Yang Bagian Kotak Present Yang Now Sorry Bukan Present Yang Now Kotak Yang Now Oke Kita Kembali Ke Sini Bebesarkan Lagi Nah Cari Yang Pasten Yang Pasten I Did Not Have Breakfast Before I Went To School Morning Siapa Yang Ngomong Si Yang Siapa Namanya Lina Nah Lihat Yang Ngomong Jadi Nanti Diganti She Went To School This Morning She Did Not Have Breakfast Before Jadi I Diganti Dengan She Karena Dia Perempuan Paham I Work Karena Dia Masih Perempuan Semua I Ini Diganti Dengan She Nah Ini Untuk Yang Pasten Mana Saja Yang Pasten Ibu Bundar Gariskan Ini Yang Pasten Semua Sampai Sini Tapi Ingat I Diganti Dengan She Ya Garet Oke Bawahnya Gimana Bu Nah Yang Simple Present Yang Mana Bu Adakah Nih I Usually Come On Time To School Yang Ngomong Perempuan Juga Berarti She She Usually Comes Tambah S Lagi Kemudian This Morning Then I Walk Sorry Kita Coba Cari Yang Present Present Maksudnya Yang Present Dan Now Ya Here We Are Not Attending The Flight Oke Itu Aja Sekarang Kalau Kita Cari Yang Pasten Nya Lagi Yang Mana Yang Pasten Nya I Berhenti Dengan Warna Lain Ya I Got Flat Tire Pasten I Work With 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 My Bike Here I Got Three I Got He At Six Fifty And The Gate Was Already Close Nah Itu Yang Pasten Tapi Ingat I Diganti Dengan Siapa Yang Ngomong Kalau Perempuan Berarti She Nah Yang Biru Ini Yang Present Kenapa Cam Pake S Karena Orang Ketiga Tunggal Tinggal Salinkan Aja Yang Bu Garis So So Here We Are Not Attending Nah Ternyata Dia Tidak Menghadiri Upacara Bendera Nah We Diganti Dengan They They Are Not Attending Nah Ini Yang Now Bukan Present Tapi Now Yang Minta Aduh Jadi Salah Gitu Nah Terpenting Salinkan Ke Now Oh Sorry Ini Now Ini Present Now Oke Ini Udah Banyak Ibu Coret Coret Nah Tinggal Kamu Salinkan Aja Di Buku Catatan Kamu Masing Masing Gimana Murid Ibu Semoga Penjelasan Ibu Bermanfaat Dan See you For the Next Video Bye Bye Bye